Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membahas sesuatu hal mengenai naratif Apa saja pekan lalu yang pernah kita pelajari Yaitu mengenai definisi dari naratif Kemudian kita juga mempelajari mengenai purpose atau tujuan dari teks naratif Kita juga mempelajari mengenai story grammar Yang di dalamnya terdapat settings, characters, initiating event Conflict atau goal, events, resolutions Kita juga mempelajari mengenai tipe-tipe, types of narrative Ada cerita yang imajiner, bongbongan Ada yang cerita sungguh-sungguhan, factual Atau kombinasi antara keduanya Kita juga mengenal jenis-jenis dari cerita Seperti misteri, science fiction, romances, horror, dan lain-lain Nah, pada pekan hari ini Kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru Para murid sekalian Kita ada latihannya tapi masih menggunakan topik yang sama Yaitu mengenai teks naratif Ya, kita lihat dulu Ya, kita lihat dulu bagaimana today's activity-nya Ya Can you see this slide everybody? Ya, bahasa dan sanstra inggris kelas 11 semester 1 Tahun 2020-2021 Tapi kedua, naratif, cerita pendek Masih sama ya Cuma kita akan perdalam lagi Dan juga ada prakteknya pada hari ini Ya Today's activity Keterampilan dasar yang dipelajari pada hari ini adalah Listening and Speaking Indikatornya Satu Murid dapat memahami jalan cerita dari sebuah dongeng Dan bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut Ya, yang kedua adalah Murid dapat menyampaikan sebuah cerita dengan tekanan kata dan intonasi yang benar KKM 75 Kita lihat ya, para murid sekalian Fungsi sosialnya dari teks cerita Ya, kita bahas sebentar ini Yaitu untuk memperoleh hiburan Menghibur Mengajarkan nilai-nilai luhur Meneladani nilai-nilai moral Dan sebagainya Itu fungsi dari teks naratif Berikutnya Kita lihat di sini Ada struktur teks Ya, struktur teks ini Memuat gagasan utama dan informasi rinci Kita lihat Bagian yang awal itu Ada pendahuluan atau orientasi namanya Di dalam sebuah teks cerita Dengan memperkenalkan tokoh Tempat, waktu terjadinya cerita Yang bagian kedua adalah penilaian atau evaluasi Tentang situasi dan kondisi terjadinya cerita Diikuti pula oleh krisis yang terjadi terhadap tokoh utama Komplikasi Ini ada Tokoh baik ketemu Dengan tokoh jahat Ya, biasanya saling bertempur Kemudian Akhir cerita di mana krisis berakhir Atau resolusi Dengan bahagia atau sedih Nah, setelah Adanya pertempuran antara tokoh baik dengan tokoh jahat Maka masuklah ke dalam tahapan resolusi Nanti bisa diketahui apakah Akhirnya itu adalah Bahagia atau sedih Nah, yang terakhir Ada ulasan atau komentar umum Reorientasi Namanya Nah, tapi reorientasi ini bersifat optional Optional itu artinya boleh pakai, boleh, enggak Oke, para menurut sekalian Di sini bisa kita lihat ada Text structure of a narrative Ada kerangka teks dari sebuah dongeng Di sini bisa kita lihat Yang bagian yang pertama tadi Kita bicarakan adalah Orientation Main characters, place, and time Ya, jadi di sini Pada bagian paragraf yang pertama Bisa kita jumpai Tokoh-tokoh utamanya Yang di dalam cerita Ya, diikuti oleh Waktu Dan tempat Ya, bisa pula Oke, diikuti Kemudian oleh Evaluation Evaluation itu isinya adalah Situation and condition Situasi dan kondisi dalam cerita Berikutnya ada Bisa pula diikuti oleh Complication Crisis to the main characters Clash, fight Jadi, komplikasi itu Ya, itu merupakan krisis Yang terjadi pada Tokoh-tokoh utama Ada pertempuran Ya, pertarungan Biasanya begitu Berikutnya ada Resolution Everybody The end of the crisis Happy or sad Jadi, setelah tokoh baik dan tokoh jahat itu Bertempur Kemudian timbul akhirnya Happy atau Sad Senang atau sedih Nah, yang terakhir adalah Reorientation Boleh pakai, boleh enggak Jadi, di bagian Reorientation ini Ada Retelling Comments Moral Jadi, bagian Paragraf yang awal itu Diceritakan kembali Dan kemudian Dibeli komentar Dan ada pesan moral Yang disampaikan Ini adalah Ringkasan dari Teori-teori yang Yang sebelumnya Sebelum slide ini Kita bahas ya Kemudian kita lihat Berikutnya Disini ada Listening Everybody Part 1 Listening exercise The concept of the story Kalian diminta untuk Membedah konsep dari cerita Bersama dengan file ini Akan disertakan file MP4 Dari suatu cerita yang akan kalian bedah isinya Nah, nanti setelah kalian tonton Kalian bisa isi bagian slide-slide yang berikut ini Ya, listening exercise The concept of the story Orientation Opening Setelah kalian Tonton filmnya Tonton filmnya Nanti bisa mengetahui Isian-isian apa saja Yang mesti diisi pada bagian Names of main characters Place time Kalian kerjakan sampai Selesai Sampai dengan Reorientation Nah, bagian yang kedua Part 2 Speaking practice Disini kalian diminta untuk Membuat praktek berbicara Ini berarti storytelling Menceritakan kembali sebuah cerita ya Bercerita kalian Silahkan cari cerita yang menarik Dan mudah untuk diucapkan Buat konsepnya dulu Dengan pola tekanan kata Dan intonasi Supaya lebih mudah dipraktekan Gunakan huruf besar Untuk suku kata yang ditekan Dan huruf kecil Untuk suku kata yang tidak ditekan Gunakan garis panah ke bawah Menjelang titik Dan garis panah ke atas Menjelang koma Kerjakan konsep tersebut Di halaman baliknya Sukses ya Once upon a time There was a brave knight Called George George had lots of adventures As he travelled by horse Across many lands One day He came to a small village And met a man Who lived in a cave Next to the village The hermit Told the knight About the awful things That were happening there A terrible dragon Had come to live in the lake And attacked the village Every day The villagers Didn't know what to do First they gave the dragon All their food But the dragon Just took the food And still attacked the village So then the villagers Gave the dragon All the animals From their farms The dragon took all the animals But continued to attack the villagers So then they gave the dragon All their gold and jewels The dragon took all their money But still was not satisfied The king sent his army To try and capture the dragon But the dragon was too strong And the knights of the army Were too scared And they ran away With nothing left to give The king could only think of one thing To help protect his people He sent his only daughter The princess To the lake To wait for the dragon When George heard this He rode as fast as he could To the lake Just then The dragon jumped out From the lake And was going to eat The princess George attacked the dragon He fought very bravely Won the fight And killed the dragon George and the princess Returned to the village And everyone was very pleased That they would have No more problems With the dragon Today The story of George's bravery Is remembered And George is known As the patron saint Of many countries The fact is A whoa Ever Have a Beth Butt Terima kasih.